Yes, Radio Blok kembali lagi barengan Awang Haji Wasita Buat yang sudah kangen wisata ke bukit Menikmati indahnya pemandangan dan sejuknya alam Kayaknya mesti ke Wonosobo deh Disana ada Bukit Setalang Sebuah tempat wisata di kebon kopi dan di kebon teh Perkenalkan nama saya Mas Hakul Awkurni Ketua Pogdarwis Argo Mulyo Pengelola Bukit Setalang Bukit Setalang itu kita dari para pemuda menggagas Kami mencoba mengemas kebon kopi menjadi sebuah tempat untuk santai disana Dan juga spot foto, kramer camping, jogging track, pendakian juga Wow, dingin gak sih Mas? Gak selalu sih Bahkan malah dengan sejuknya itu kita bisa menikmati alamnya yang asri Dan juga bisa sambil ngopi santai di kebon gitu Kita juga menawarkan paket edukasi untuk kopi Dari mulai proses pembebitan Mulai proses penanaman, panen, pasca panen Dan juga pengolahan dan juga sampai produk UKM disana juga kita siapkan disana gitu Disana juga banyak spot-spot foto ya? Kita sebenarnya lebih ke natural sih Mas Lebih spot ke alamnya Tapi sedikit dipermak biar lebih cantik dan menarik gitu Kalau buatan-buatan itu paling sedikit lah Ini sejak kapan sih Mas? Kalau untuk bukanya kurang lebih baru sekitar 3 bulan Oh wow, dan animo masyarakat langsung tinggi ya? Iya, karena kita juga salah satunya dibantu kemalen dengan jalan langsung TVRE Terus dari Kemendes juga Disana tiketingnya berapa Mas? Cuma 5 ribu Mas Berlaku setiap hari ya? Iya, berlaku setiap hari Kadang untuk kita menerima tamu untuk paket Karena lokasinya di dalam hutan ya Mas ya Kita tawarkan glamour camping, setalang heritage camp gitu Paketnya isinya apa aja Mas? Kita menawarkan sesuai dengan bulannya Mas Katakan mulai dari Januari sampai Maret Itu kita prosesnya pembebitan dan juga penanaman gitu Selanjutnya Mei, Juni, Juli, Agustus kita paket untuk panen gitu Bisa petik langsung, petik kopinya, ngolah sendiri Dan juga sampai September sampai Desember Biasanya pengolahan pas kapanen dan juga pengemasan gitu Nah, kalau untuk harga paketnya? Nah, ini karena istilahnya belum maksimal Masih belum ada patokan harga resminya Sama-sama saling belajar aja dulu gitu Mas, kalau kayak public figure gitu yang pernah kesana, siapa? Mbak Maggie, itu siapa ya? Nah, arti yang istilah umum yang jauh sih, siapa ya? Ada juga yang dari Bundung itu siapa? Meli Monu Kebetulan kemarin juga kita sempat dipertemukan dengan presiden juga di Jogja Terus sama Bum Menteri Kehutanan, Busi Trin Urbaya Kita tunjukkan profil-profil, makanya kita dibina langsung semuanya seprovinsi gitu Mas Wow, Mas, suasana di sana tuh kayak apa sih? Gambarannya, kalau di bukitnya itu lebih ke survivalnya Mas Natural alamnya, burung kayak binatang-binatang kecil Terus suara air terjun, karena kita juga sumber mata air juga Mas Kenapa kok dinamakan Bukit Setalang? Karena di situ ada peninggalan tipa yang dari zaman Belanda itu Di atasnya ada kebun teh Rencana kita juga pengen buat jembatan viral kedua Yaitu jembatan seling dari kebun kopi sampai kebun teh itu jadi satu Mas Viral yang pertama itu yang jembatan bambu itu kan? Kalau jembatan bambu memang sangat viral itu Mas Padahal itu nggak sengaja juga gitu Mas Karena kita juga pengennya untuk safety-nya dulu Kita jadikan akses aja sebenarnya Mas Akses masuk karena dari kebun teh sama kebun kopinya itu aksesnya jembatan itu gitu Jembatannya itu hanya sekitar kurang lebih 20 meter loh Mas Oh 20 meter Iya Kira-kira apa yang bikin viral ya Mas? Saya kurang tahu Mas Tapi kebanyakan pengunjung datang masuk ke lokasinya itu Langsung banyak yang foto di jembatan itu gitu Mas Ya kita viralkan aja sekalian gitu Saya Dian asal dari Temanggung Di sana memang potensi alamnya luar biasa Kalau ke sana pokoknya pas udah sampai Lewatin jalur alternatif Onosobo-Temanggung Pokoknya udah ada penunjuk arahnya kok Terus ngelewatin kebun teh gitu Parkirnya juga luas Pokoknya recommended deh Nah waktunya memberikan rating Antara 1 sampai 5 Rating Radioblog untuk Bukit Setalang adalah 3,5 Dan saya Awang Ajiwasita Boj yang pengen tahu lebih banyak Mau kasih masukan atau rekomendasi untuk Radioblog Whatsapp aja ke 0878-5590-7788 Follow Instagram at Radioblog underscore Dan nikmati Radioblog via Youtube Langsung aja subscribe Media Digital CPP Terima kasih